Masjid Al-Iqbal Masjid dengan arsitektur terunik pertama bisa kamu temui di pada larang Jawa Barat Masjid tersebut adalah Masjid Al-Irsyad Keunikan dari masjid ini adalah bangunannya yang berbentuk menyerupai kubus Selain keunikan arsitekturnya, masjid ini memiliki nilai filosofis yang tinggi Sebab pelanskap berbentuk garis-garis yang melingkar mengelilingi masjid merupakan representasi dari Tawaf ketika mengelilingi Ka'bah Pada bagian diding masjid, Anda juga bisa menemukan kaligrafi tiga dimensi yang bertuliskan dua kalimat jahadat Karena keunikan dan keindahan arsitekturnya, masjid ini juga terpilih dalam bangunan terindah sedunia dalam kategori religious architecture building of the year pada tahun 2010 oleh National Frame Building Association Masjid Anurumi, Yogyakarta Masjid unik yang satu ini bisa Anda temui di Yogyakarta Bernama Masjid Anurumi, masjid ini memiliki bentuk kuba yang menyerupai ikon kota Moskow Kubanya yang berwarna-warning menyerupai lollipop dengan bergaya arsitektur Rusia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah serta wisatawan Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, masjid ini mampu memberikan keteduhan bagi jemaah yang ingin beristirahat sejenak dan menjalankan ibadah sebelum melanjutkan perjalanan Masjid Agung, Jawa Tengah Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Semarang ini merupakan salah satu masjid termegah di Indonesia Uniknya, Masjid Agung memiliki payung bak Masjid Nabawi di Mekah Dirismikan pada 2006 oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Babang Yudhoyono Masjid ini memiliki arsitektur dengan pepaduan antara Arab, Jawa, dan Barat Masjid yang dapat menabung seribu jemaah itu selain berfungsi sebagai tempat ibadah Juga merupakan objek wisata terpadu pendidikan, agama sekaligus pusat syiar Islam Masjid Chenghou, Surabaya Jika dilihat sekilas, orang akan menyangka bahwa bangunan ini merupakan kelenteng Tetapi, ternyata bangunan ini merupakan sebuah masjid yang diperuntukkan bagi umat Islam Masjid Chenghou terletak di Ketabang Genteng, Surabaya Masjid ini merupakan salah satu masjid di Surabaya yang memiliki perpaduan arsitektur antara kebudayaan Arab dan Cina Dibangun pada tahun 2001, Masjid Chenghou merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan segenap Muslim di Surabaya Dan Indonesia terhadap laksamana bahariawan asal negeri Cina yang memeluk agama Islam Masjid Agung Napuna Saat memasuki gerbang masjid, Anda seakan diajak ke tempat Taj Mahal berdiri Ya, Masjid Agung Napuna memang dijuluki sebagai Taj Mahal versi Napuna oleh masyarakat setempat Julukan ini pun bukan tanpa alasan Sebab terdapat sungai yang menghapit dua jalan lebar menuju ke dalam masjid Persis seperti desain Taj Mahal di India Masjid Agung Napuna terasa semakin mempesona dengan pemandangan Gunung Rana Yang tampak berdiri setia di belakang masjid yang dibangun pada tahun 2007 lalu Masjid Agung Napuna dibangun dengan memadukan desain masjid di Cordoba, Spanyol, Taj Mahal India, Masjid Nabawi Arab Saudi, dan ukiran Kasturki Hal inilah yang membuat nuansa timur tengah terasa kental ketika memasuki dalam masjid Masjid Raya Sumatera Barat Padang Mulai dibangun sejak tahun 2007 Masjid Raya Sumatera Barat ini baru rampung pada tahun 2014 Karena adanya bencana gempa yang melanda Desainya merupakan karya pemenang dari sayembara arsitektur yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara Berada di jalan Khatib Sulaiman alai para kopi Padang Utara Masjid buatan Rizal Muslim ini memiliki luas 4.430 meter persegi Masjid yang mampu menampung jemaah sebanyak 5.000 orang itu juga dibangun dengan atap yang menggambarkan bentangan kain Atapnya tidak memiliki kubah layaknya masjid biasanya, tetapi dibentuk seperti atap rumah Minang Masjid Kapal Semarang Karena arsitekturnya yang unik itu, membuat masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabinoh Masjid yang dibangun pada 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Savinatur Najah Terdapat filosofi khusus mengapa masjid ini berbentuk penyerupai kapal Nabinoh Mengutip beberapa sumber, sesuai namanya Savinatur Najah mengingatkan umat Islam tentang kisah Nabinoh saat diperintahkan Allah Untuk menyelamatkan kaumnya dari benjana banjir Oleh sebab itu, masjid ini dibuat menyerupai kapal Nabinoh Tak hanya memiliki desain unik yang menyerupai kapal Nabinoh Masjid Kapal Semarang dikelilingi dengan kolam air Hal itu dibuat agar bangunan masjid seolah mengabang di atas air Dan juga berguna untuk membersihkan kaki jemaah sebelum masuk beribadah Masjid ini terdiri dari 4 lantai Di lantai pertama berfungsi sebagai ruang pertemuan Sedangkan lantai 2 dan 3 merupakan tempat ibadah Kemudian di lantai 4 berfungsi sebagai tempat wisata Untuk melihat pemandangan alam dari ketinggian Itulah 7 daftar masjid terunik di Indonesia Versi Ayo Channel Indonesia